Musik Budaya hingga kondisi masyarakat yang berada di garis mental block menjadi tantangan penahanan stunting di Kabupaten Teringgalek. Meskian ke stunting saat ini sudah berangsur turun, namun upaya penengkaran terus digalakan. Bahkan upaya penahanan ini melibatkan berbagai sektor hingga kader-kader perempuan. Musik Sesuai hasil survei status gizi Balita Indonesia atau SSGPI, angka stunting di Kabupaten Teringgalek tahun 2021 sebesar 18,1 persen. Sedangkan pada tahun 2022 menjadi 19,5 persen. Namun dari hasil hitungan real bulan penimbangan justru menurun. Nyatnya dari angka 9 persen menjadi 6,7 persen. Perbedaannya kalau SSGPI dilakukan dengan cara sampling sedangkan bulan penimbangan semuanya ditimbang secara rutin. Angka ini menjadi indikator bahwa apa yang dilakukan pemerintah dan seluruh kader memuai keberhasilan. Segera demikian upaya penanganan angka stunting hingga 0 persen akan terus digalakan. Musik Ketua tim mengerat PKK Kabupaten Teringgalek Novida Hardini mengatakan, soal satu tantangan penanganan stunting di Teringgalek adalah budaya. Kemudian masyarakat yang memang ada di garis mental block. Artinya mereka merasa cukup terhadap apa yang mereka dapatkan. Sehingga meskipun diberikan pendidikan dan pendampingan, kalau mereka merasa itu bukan sebuah masalah, maka intervensinya akan sedikit terhambat. Terima kali ini Novida menekankan agar seluruh kader bisa memberikan pendekatan kepada mereka agar bisa memahami pentingnya penanganan stunting sejak dini. Musik Budaya, kemudian masyarakat yang memang ada di dalam garis mental block. Artinya mereka merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi meskipun diberikan pendidikan, pendampingan, tapi kalau mereka merasa itu bukan sebuah masalah, kita intervensinya agak-agak sedikit terhambat di situ. Tapi saya rasa itu bukan hambatan, ini menjadi tantangan bagi kami, seluruh kader untuk bisa memberikan pendekatan yang mereka bisa benar-benar pahami. Bapak saya dengan adanya MOU ini, kader sepeda keren kan sudah dikukuhkan sejak 2019 yang lalu. Peran kader sepeda keren ini sangat-sangat strategis, sehingga dapat membantu kami, kader PKK di setiap desa, untuk bisa mendampingi masyarakat memahami masakan-masakan yang bergisi dan enak untuk keluarga mereka masing-masing melalui buku resep yang tadi kami bagikan dan tim penggerak PKK sendiri juga sudah merumuskan sebuah buku resep yang nanti akan kami bagikan kepada seluruh kader. Lovita juga menjelaskan dengan sudah dilakukannya MOU penanganan stunting dengan seluruh kader sepeda keren, pihak yang berharap bisa turut membantu kader PKK di setiap desa untuk mendampingi masyarakat agar memahami masakan-masakan yang bergisi dan enak melalui ratusan buku resep yang telah ia bagikan kepada seluruh kader. Terima kasih telah menonton!